Masih dipanggilan Baitullah Pemirsa, di mana Jemaah Haji Indonesia mengambil Nafarsani telah menyelesaikan melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Akobah, di mana mereka pun bergerak meninggalkan Mina, sekaligus menandai berakhirnya fase puncak Haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di mana sebagian rombongan Jemaah Indonesia bergerak dari Maktab Jamarot pada saat mayoritas Jemaah lain sudah meninggalkan Mina, sehingga area pelontaran pun lengang. Para Jemaah yang mengambil Nafarsani memegang 21 batu langsung melempar ke arah pilar atau dinding yang berada di lantai dasar gedung. Ritual ini tentunya melambangkan penolakan terhadap godaan syetan dan mengingatkan Jemaah Haji akan kekuatan iman dan keteguhan hati Nabi Ibrahim.